Setiap tradisi merupakan warisan turun-temurun yang memiliki maksud dan tujuan yang baik atau positif. Salah satunya adalah tradisi seputar kehadiran seorang bayi. Karena kehadiran seorang buah hati merupakan momen yang ditunggu-tunggu, tak heran mendekati kelahiran pun orang tua akan melakukan tradisi demi menyambutnya. Di Indonesia kita mengenal tradisi tujuh bulanan yang biasanya dilakukan pada hari Selasa atau Sabtu. Ternyata di negara-negara lain juga ada tradisi-tradisi unik untuk menyambut kehadiran sang bayi yang mungkin beberapa di antaranya tampak menyeramkan. Pemirsa inilah tujuh tradisi unik di dunia untuk bayi versi on the spot. El Colaco merupakan festival Katolik Korpus Christi di Spanyol, di mana para pria berlomba melompati bayi yang baru lahir. Pelaksanaan tradisi yang sudah ada sejak 1620 ini tentu saja setelah mendapat izin dari para orang tua bayi itu. Para peserta lomba didandani sedemikian rupa seperti tampil dengan kostum menakutkan dan memegang cambuk. Tujuan dari tradisi yang biasanya dilakukan di desa bernama Kastrilo de Mursia ini agar para pria yang berlomba tersebut membersihkan atau menjauhkan bayi-bayi dari segala kejahatan. Arti El Colaco berarti setan. Hal itu merujuk pada kostum yang dikenakan sip lompat. Seorang pria yang mengenakan kostum setan akan melompati sekitar 4 hingga 5 orang bayi yang terlentang di atas matras yang diletakkan di atas jalan raya. Masyarakat setempat percaya ketika setan melompati sang bayi, maka segala hal buruk yang melekat pada si bayi akan terhapus. Jika di Indonesia kita mengenal tradisi siraman, ternyata di Amerika Serikat juga ada tradisi sejenis yang disebut baby shower. Perayaan ini merupakan bentuk pemberian dukungan kepada sang ibu yang akan melahirkan dengan membawakan sejumlah hadiah yang dibutuhkan si bayi. Tradisi siraman tersebut juga berlaku untuk keluarga di Korea yang disebut the doll. Siraman yang dimaksud bukan berarti acara di mana sang bayi dimandikan, tetapi perayaan ulang tahun pertama bayi itu. Momen ini dianggap paling penting dan diwajibkan dirayakan secara tradisional. Bayi akan mengenakan pakaian tradisional, sabuk berwarna cerah yang menggambarkan umur panjang, dan kantong sutra untuk mendatangkan keberuntungan. Dan selanjutnya bayi mulai memilih barang-barang yang berada di depannya yang dianggap sebagai sesuatu yang berhubungan di masa depannya kelak. Tradisi unik bagi bayi dilakukan para orang tua di pegunungan Solapur, India. Setiap ada bayi yang baru dilahirkan, ada sambutan yang terdengar mengerikan, yaitu menjatuhkan bayi dari ketinggian sekitar 15 meter. Proses yang dilakukan di salah satu kuil itu dihadiri banyak tabib dan tokoh-tokoh masyarakat setempat. Sementara sejumlah tokoh agama mendapat tugas untuk memegang rat kain putih sebagai wadah tampungan ketika bayi dijatuhkan. Warga desa mengklaim bahwa tidak pernah ada bayi yang cedera ataupun meninggal akibat ritual yang telah dilakoni sejak 500 tahun silam tersebut. Konon tradisi ini dilakukan untuk memberikan dampak positif kepada bayi. Mereka meyakini jika tradisi ini berfungsi untuk memperkuat bayi dalam hidupnya. Masih dari India ditemui tradisi unik untuk bayi lainnya. Tepatnya di desa Pip Latri, sebelah barat wilayah Rajasthan. Jika ada bayi perempuan yang dilahirkan, maka orang tuanya diwajibkan menanam biji pohon sebanyak 111 buah. Tak hanya menanam, melainkan pohon-pohon tersebut harus terus dirawat hingga tumbuh besar oleh pemiliknya. Dengan tradisi ini, para orang tua berjanji tak akan menikahkan anaknya sebelum usia yang pantas. Para orang tua akan mengirim putri mereka ke sekolah dan memelihara tanaman yang mereka tanam atas nama anak perempuan mereka. Ide tradisi itu berasal dari seorang petinggi desa bernama Syam Sundar Paliwa. Dialah orang pertama yang menggagas aturan unik untuk menanam pohon sebagai kelestarian lingkungan. Dan bagi warga setempat, tradisi menanam ratusan pohon itu sangat bermanfaat bagi kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Indonesia dikenal sangat kental dalam hal adat istiadat. Salah satunya di wilayah Ngawi, Jawa Timur ini dijumpai tradisi bernama Piton-Piton. Upacara ini dilakukan pada hari ke-245 pada masa tumbuh kembang anak. Dimulai dengan memandikan si kecil dengan air kembang, lalu berpakaian, dan diberi gendongan berisi buku serta pensil. Selanjutnya, sang bayi dikurung bersama ayam jago. Kemudian ada sesepuh yang menyebar beras kuning dan uang logak. Setelah itu, sang bayi akan ditatah oleh kedua orang tuanya dengan menapaki tujuh jadah yang terbuat dari ketan untuk penonton anak menaiki tujuh anak tangga. Dan yang terakhir adalah sebuah doa yang dipanjatkan kepada yang maha kuasa. Kesemuanya itu bermakna agar kelak anak senantiasa memperoleh keselamatan dan dapat meraih cita-cita dengan perjalanan yang mulus. Tradisi unik di dunia untuk bayi berikutnya dapat kita jumpai di Irlandia. Jika di beberapa tradisi di Indonesia maupun mancanegara, beras digunakan untuk menaburkan ke kepala, namun tidak demikian yang dilakukan oleh warga di Irlandia. Ketika terlahir ke dunia, butiran kue justru ditaburkan di atas kepala si bayi. Tradisi itu merupakan simbol dari lingkaran kehidupan, tak hanya momen kelahiran saja. Di saat bayi dibaptis bagi pengenut Nasrani, kedua orang tuanya kembali membasahi kepala buah hati dengan menggunakan kue pernikahan mereka. Kue yang dipergunakan adalah lapisan paling atas dari kue pernikahan tersebut. Sementara serpihan kue yang tersisa kemudian dibagikan pada para tamu. Tradisi nakisumo merupakan kontes bayi menangis di Jepang. Pelaku utama yang membuat para bayi menitikan air mata adalah dua pesumo. Sumo merupakan olahraga ketangkasan yang dilakukan oleh dua pria yang memiliki tubuh berukuran besar. Para pegulat itu akan menggendong bayi di tangan mereka. Bayi kemudian dipandangi hingga menangis. Saat bayi dipegang oleh para pesumo, akan ada seorang wasit yang mengenakan pakaian tradisional. Wasit bertugas mencatat durasi tangisan bayi. Bagi bayi dengan durasi tangisan paling lama dan lantang, maka si bayi itulah yang menjadi pemenang dalam kontes menangis ini. Ketika bayi menangis, ibu dari anak yang bersangkutan langsung berdoa untuk kesehatan bayinya. Tradisi nakisumo tersebut bertujuan agar bayi-bayi mendapatkan berkah dari Tuhan, serta melawan roh-roh jahat melalui air mata bayi yang polos dan murni. Dan walau terdengar konyol, tetapi setiap tahunnya hampir ada seratus balita yang ikut berpartisipasi dalam festival ini yang berlangsung di Kuil Irugi. Pemirsa itulah tujuh tradisi.